Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada tutorial kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mendesain sepanduk Hood RI ke-75 dengan Photoshop Pada tutorial sebelumnya saya sudah berbagi bagaimana cara mendesain sepanduk Hood RI ke-75 Dengan menggunakan Corel Nah kali ini kita akan membuat dengan menggunakan Photoshop Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini kita akan membuat sepanduk seperti ini dengan ukuran 1x4 meter Mendesain sepanduk kali ini dengan menggunakan Photoshop tidaklah susah Karena semua materi atau bahan sudah saya siapkan teman-teman Teman-teman tinggal download dan link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini Silahkan teman-teman download beserta link font-font yang saya gunakan Sebelum kita mulai bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik kita mulai saja teman-teman Saya buka Photoshop Di sini saya masih menggunakan Photoshop CS6 Tutorial kali ini juga dapat menggunakan Photoshop versi lain Langkah pertama kita buat dokumen baru File New File New atau Ctrl N pada keyboard Nah di sini Kita menggunakan ukuran sesungguhnya teman-teman Saya menggunakan unit yang adalah cm Di sini saya masukkan ukuran sesungguhnya 400 Untuk 4 meter Dalam satuan cm Terus tingginya saya menggunakan 100 cm Untuk 1 meternya Resolusi saya menggunakan 72 Terus color modenya saya menggunakan CMYK Background contentnya saya menggunakan putih white Seperti ini Lalu saya oke Nah ini lembar kerja kita teman-teman Kita menggunakan desain dengan ukuran sesungguhnya Kalau dengan Corel kita menggunakan skala Tapi dengan Photoshop kita bisa menggunakan dengan ukuran sesungguhnya Selanjutnya Selanjutnya kita akan membuat background Untuk bagian kiri terlebih dahulu Lalu kita buat bagian kanannya juga Langkah pertama ambil gambar yang telah teman-teman download Dan telah teman ekstrak Teman-teman akan menerima file seperti ini Formatnya zip Teman-teman tinggal klik kanan Ekstrak here Kalau minta password Masukkan passwordnya only riduan kecil semua Oke ya Oke Ganti ke move tool pointer kita Ambil gambar di Photoshop caranya Pilih menu file Pilih pledge Kenapa pilih pledge? Agar gambar yang kita masukkan Masuk di lembar kerja kita Bukan membuat lembar kerja baru Oke ya Pilih pledge Yang pertama gambar ini Kita Oke Selanjutnya teman-teman Tekan zip Dan ALT pada keyboard Baru tarik dari sudut begini Kita akan besarkan seperti ini Posisikan disini Sudah begini Kenapa dia kabur? Karena belum di enter atau di centang Enter atau centang Centang ya Oke Seperti ini Kalau misalkan kurang besar Kita besarkan kembali Bisa Klik disini Untuk menampilkan Handlenya Klik disini Atau ctrl T pada keyboard Saya besarkan Tekan zip Besarkan lagi begini Terus di Enter atau di centang Sudah begini Kita buat objek Dengan menggunakan Pen tool Di bagian kiri ini Mengikuti Pinggiran Sebelah kiri Gambar ini Oke ya Pertama Buat layar baru dulu Disini Buat layar baru Tekan ada layar baru Namanya layar 1 Saya beri nama Kotak Kiri Bagian kiri sini Selanjutnya kita akan buat Objeknya Atau kotak Dengan menggunakan Pen tool Saya zoom disini Alt scroll Zoom Di photoshop Begini Klik di luar sini Luar sini Mengikutin Sudut dari Tiang Bendera ini Kesini 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 Keluar Keluar sini Kesini Baru ketemukan disini Oke Seperti itu Selanjutnya Klik kanan Pilih Make selection Disini di isinya 0 Feathernya Baru kita Oke Akan berubah menjadi seleksi seperti ini Nah disini teman-teman Rubah warnanya Jadi warna hitam Klik disini Baru di oke Untuk menumpahkan warna hitam ini Kesini Ke objek yang baru kita buat Teman-teman cukup menekan tombol ALT DEL Maka akan terisi Warna hitam ini Kedalam Seleksi yang kita buat ini Untuk menghilangkan seleksi ini Teman-teman bisa pilih menu Select Deselect Atau Ctrl D pada keyboard Selanjutnya Kotak ini kita pindah ke bagian bawah Dari gambar ini Dengan cara Pada layar disini Teman-teman klik tahan Geser ke Bawah sini Maka tampilan yang paling atas Adalah gambar Memegang bendera ini Selanjutnya Ambil gambar kembali File Plage Gambar ini Saya besarkan Tekan shift Tekan ALT Tarik Begini Enter atau centang Posisikan Nanti pindah pointer kita menjadi move tool Posisikan disini Gambarnya Gambarnya Oke Begini cukup Selanjutnya Gambar ini kita masukkan ke dalam Layar kotak kiri ini Caranya Pertama Cara pertama Klik kanan Klik kanan Pilih adalah Create Clipping Max Kalau mau cepat Teman-teman Tekan ALT Arahkan pointer ini Ke Sini Di antara Layar ini Dan layar yang ini Yang bawah Di antara sini Baru di klik Maka gambarnya otomatis Masuk ke dalam Kotak kiri ini Jadinya seperti ini Oke ya Untuk menghilangkan handle ini Teman-teman cukup klik disini Hilang Selanjutnya Ambil gambar lagi File Plets kembali Gambar ini Burung Garuda Tekan Shift Tekan ALT Besarkan Enter atau centang Geser gambar ini Kesini Kalau kurang besar Besarkan Ctrl T lagi Besarkan Enter atau centang Posisikan disini Berikutnya Ambil gambar kembali File Plets Gambar ini Plets Tekan Shift Alt Tarik dari sudut Besarkan kembali Begini Baru Enter Atau centang Posisikan disini Gambarnya Seperti ini Berikutnya Bagian atas ini Kita transparankan Dengan cara Aktifkan layar Gambar ini Ini Laskar pemimpi ini Baru kita Beri Masking Disini Add layar Mask Akan ada kotak Penambahan disini Kotak putih Selanjutnya Teman-teman Pilih ini Gradient Tool Pilihnya disini Yang nomor 2 Nah dari atas sini Klik tahan Geser ke bawah Gini Maka bagian atas Akan menjadi Transparan Seperti ini Berikutnya Gambarnya Kita masukkan juga Kedalam Kotak Sini Kiri ini Geser dulu ke bawah sini Baru tekan ALT Arahkan ke sini Baru klik Gambarnya Masuk ke dalam Kotak Kiri Oke Background sebelah kiri Sudah Selesai kita Buat Selanjutnya Background di bagian Kanan sini Kita akan Buat Kotak lagi Di bagian kanan ini Dengan menggunakan Kembali Pen Tool Nah Pen Tool Selanjutnya Buat dulu Layar baru Layar baru Buat Beri nama Kotak Kanan Selanjutnya Dengan menggunakan Pen Tool Kita buat Last Seperti ini Klik disini Misalkan Baru ke tengah sini Begini lagi Bebas aja Keluar sini Begini Dan begini Oke Begitu ya Baru klik kanan Pilih Max Selection Di isinya 0 saja Baru di OK Menjadi seleksi seperti ini Tumpahkan lagi Warna hitam ini Kedalam sini Dengan cara ALT Dell Selanjutnya Hilangkan seleksinya Dengan menekan Ctrl D pada keyboard Sudah seperti ini Kita ambil gambar Pile Plates Ambil gambar Gambar ini Background ini Tekan ALT Come on up Tekan SIP Tekan SIP Dan ALT Barengan Besarkan dari sudut Begini Geser ke sini Enter atau centang Nah disini Masukkan lagi Gambar ini Kedalam kotak Kanan ini Dengan cara Tekan ALT Arahkan ke sini Baru di klik Gambarnya Masuk Selanjutnya Ambil gambar lagi Pile Plates Gambar Gambar ini Besarkan kembali Tekan SIP Tekan ALT Tarik kembali Begini Arahkan ke sini Kalau terlalu besar Dikecilkan Begini Enter atau centang Ini Masukkan gambar ini Kembali Dengan cara ALT Arahkan ke sini Berubah seperti ini Pointer kita baru di klik Gambarnya Masuk Nah ini Bagian ini Kita Transparankan Dengan cara Dimasking kembali Pilih ini Gradien Pilih yang nomor 2 Kembali Baru dari atas sini Geser ke sini Transparan dia Kalau kurang Tambahin lagi ke bawah Gini Oke Begini Selanjutnya Kita akan buat Objek Tambahan Di sini Berupa objek Garis Dengan menggunakan Pen tool kembali Buat layar baru dulu Dari sini Teman-teman Dari sini Kesini Ini tambahan aja Variasi saja Begini 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 Dan begini Baru Di kanan Pilih Pilih Make selection Oke Disini warnanya diganti Jadi warna Merah Begini Terus di oke Baru ALT Dell Seperti itu Baru Ctrl D Untuk menghilangkan Seleksinya Oke Background Sebelah kanan Dan kiri Sudah Selesai Kita Buat Selanjutnya Ambil gambar Kembali Ganti ke Move tool Pilih file Pilih Pledge Gambar ini Pegang Tameng Tekan Shift Tekan ALT Besarkan Letakkan Letakkan Di sudut Sini Kembali Disir ke Kiri Sedikit Kamu maaf Kanan Baru Enter Atau Centang Oke Seperti ini Ambil gambar Lagi File Pledge Kembali Gambar Ini Virus Corona Besarkan Tekan Shift Tekan ALT Besarkan Tarap Disini Enter Atau Centang Baru Gambar Ini Kita Beri Shadow Disini Masih Aktif Layar Corona Ini Disini Klik Disini Baru Pilih Drop Shadow Warnanya Hitam Baru Kita Atur Disini Nah Seperti ini Ada bayangannya Baru Kita Oke Selesai Oke Selanjutnya Ambil gambar Kembali File Pledge Kita Ambil Logo 75 Tahun Indonesia Maju Apakan Disini Teman Teman Kurang Besarkan Oke Enter Atau Centang Oke Selanjutnya Ambil gambar Kembali File Pledge Gambar Ini Mengganggang Bendera Shift ILT Tarik Begini Kita Transparankan Bagian bawah Sini Dimasking Dulu Pilih Gradient Dari bawah Sini Ke atas Begini Oke Transparan Ya Nah Gambar Ini Kita Akan Balik Gambar Ini Kita Balik Ke Arah Kanan Pilih Menu Edit Pilih Transform Pilih Ini adalah Flip Horizontal Balik Seperti Ini Gambarnya Oke Selanjutnya Kita Buat Tulisan Buat Tulisan Kita Pilih Yang Paling Atas Dulu Karena Tulisannya Kita Posisikan Paling Atas Tapi Layar Paling Atas Buat Tulisan Pake Ini Teman Teman Horizontal Tipe Tool Font Saya Pilih Impact Dulu Saya Aktifkan Dulu Font Impact Ini Warnanya Hitam Proses Font Nya Paling Besar Dulu Gak Apa Ini Letakkan Disini Pilih Atau Ketikan Dirgahai Oke Ganti ke Move Tool Aktifkan Ini Atau Control T Pada Keyboard Untuk Menampilkan Handlenya Tekan Shift Tekan Alt Tarik Begini Enter Atau Centang Letakkan Di Sudut Sini Oke Seperti Itu Buat Tulisan Lagi Indonesia Oke Tekan Shift Tekan Alt Besarkan Letakkan Disini Begini Selan Selanjutnya Teks Ini Kita Beri Contour Dengan Cara Klik Disini Pilih Adalah Ini Stroke Nah Disini Warnanya Putih Kita Pilih Putih Oke Nah Disini Block Begini Baru Discroll Menggunakan Mouse Untuk Menambahkan Garis Luarnya Ini Kekan Disini Scroll Nah Ini Ada Kekan Contour Kita Oke Selanjutnya Buat Tulisan Lagi Dengan Menggunakan Horizontal Tipe Tool Disini Tulisannya Adalah Republic Klik Ya Ganti Pemuk Tool Besarkan Tekan Shift Tekan Alt Letakkan Disini Saya Pilih Font Saya Ganti Saya Apply Saya Block Begini Saya Ganti Font Beyond Oke Seperti Ini Saya Kasih Warna Merah Begini Selanjutnya Saya Kasih Shadow Disini Cara Kasihnya Teman Teman Klik Disini Klik Adalah Drop Shadow Terus Saya Tambahkan Di Beanstand Ini Oke Ada Shadow Hitam Oke Saya Kembali Kesini Ke Text Dirga Hayu Saya Lebarkan Begini Dirga Hayu Saya Kasih Contour Juga Contour Purnanya Putih Oke Ini Saya Scroll Saja Ada Fontour Putih Disini Oke Berikutnya Buat Tulisan Kembali Dengan Menggunakan Horizontal Tiver Tool Disini Font Saya Pilih Arial Ball Arial Disini Adalah Ball Terus Saya Masukkan Font Disini 100 Dulu Oke Saya Ketikan 17 Besar Semua Agustus Sepasi Disini 1945 17 Agustus 2020 Nanti Kemuk Tool Saya Besarkan Ikan Shift Centang Enter Kotakan Disini Oke Nah berikutnya Kita pilih lagi Yang paling atas Kita buat Kotak Di bawah sini Dengan Menggunakan Ini Teman Teman Klik Disini Buat kotak Begini Oke Kasih Warna Merah Oke Selanjutnya Dengan Menggunakan Ini Rektangel Seleksi Ini Kita Akan Seleksi Di bagian Sini Kita Lubang Kotak Sebelum Kita Beri lubang Memanjang Di kotak Ini Kotak Ini Kita Convert Dulu Klik Kanan Menjadi Restless Layar Baru Pilih Ini Seleksinya Kita Seleksinya Begini Di bawah Sini Nah Begini Baru Tekan Dell Pada Keyboard Lubang Seperti Itu Baru Ctrl D Pada Keyboard Untuk Menghilangkan Seleksi Seperti Ini Kita Mau Posisikan Di bagian Bawah Kotak Ini Di bagian Bawah Sini Oke Sudah nih Pindah ke bawah Ya Oke Baru Kita Buat Tulisan Di atasnya Dengan Menggunakan Ini Horizontal Tipe Tool Ayo Jadi Pejuang Melawan Melawan COVID 19 Oke Saya Block Saya Ganti Warnanya Putih Terus Saya Enter Dan Centang Saya Posisikan Di Sini Saya Besarkan Tekan Sini Besarkan Saya Posisikan Begini Oke Seperti itu Teman Teman Spanduk Kita Nah Untuk Di bawah Sini Ada Area Kosong Disini Bisa Meletakkan Tulisan Atau Membuat Tulisan Instansi Pemerintah Atau Organisasi Bisa Meletakkan Disini Seperti itu Teman Teman Kalau Misalkan Kurang Besar Tekst Tinggal Dibesarkan Untuk Menyimpan Biar Siap Cetak Teman Teman Pilih Menu File Sep As Kalau Sep Ini Menyimpan Format PSD Kalau Sep As Kita Memberi Nama File Yang Baru Dengan Kita Format Nama JPG Kita Simpan JPG Nah Saya Simpan Disini Misalkan Format Nya JPEG Misalkan Kita Buat Nama File Sep Pandu Sep Ini Saja Nama File Nah Begini Ukuran 1x5 Oke Begini Oke Baru Kita Save Nah Ini Kita Buat Ukurannya Kualitasnya Maksimal Disini Teman Teman Tinggal Diatur Kalau Maksimal 11 Mega File Tidak Lalu Besar Juga Lalu Di Oke Nah Ini Hasil Teman Teman File Ini Yang Kita Kirim Untuk Dicetak Kalau Saya Buka Nah Ini File Yang Baru Kita Buat Siap Untuk Dicetak Ini Dengan Ukuran Sesungguh Ya Teman Teman Oke Ya Nah Itulah Teman Teman Bagaimana Cara Membuat Sepanduk Hood RI Ke 75 Dengan Menggunakan Photoshop Semoga Tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum Subscribe Jangan lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan tentunya Gratis Jumpa Lagi Di Video Tutorial Saya Selanjutnya Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Diri Dan Keluarga Selesa Selalu Untuk Anda Assalamualaikum